Padahal cuma punya 1 klien, omsetnya 60 juta sebulan, nggak dibayar, invoice 3 bulan, jadi 200 juta habis. 2008, waktu saya invest pertama properti, itu saya dalam posisi benar-benar bangkrut. Kenapa bangkrut? Saya punya usaha, usahanya omsetnya 60 juta sebulan, tapi invoice yang nggak dibayar oleh klien saya, padahal cuma punya 1 klien, omsetnya 60 juta sebulan, nggak dibayar, invoice 3 bulan, jadi 200 juta habis. Dan sampai sekarang uangnya juga belum dibayar tuh invoice. Jadi itu mata kuliah collection penagihan, itu saya sudah S3, 200 juta loh. 200 juta nggak bisa ditarik, nggak bisa ditarik. Back debt. Makanya sekarang saya hati-hati sekali. Nah, waktu itu justru saya invest pertama saya. Waktu saya invest, istri saya juga heran, nanti bayarnya pakai apa? Oh, itu ada berkeluarga Pak saat itu? Sudah, saya married tahun 2005, tahun 2008, invest properti pertama, saya masih ingat, nggak punya uang, istri saya juga bingung, nanti uangnya pakai apa? Gampang, saya ikut seminar, seminarnya bilang DP-nya 0, saya bisa. Saya yakin waktu itu. Coba. Ternyata tidak semudah yang diomongin di seminar, betul. Tapi akhirnya jalan juga, walaupun sambil diomong-omongin orang, sambil dimarahin, digilain-gilain nggak Pak? Digilain-gilain sih. Untung nggak ditangkep di rumah sakit grogol gitu ya, ditangkep dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi itu kita jalanin. Cara prinsipnya sebenarnya paling kapal. Coba, teman-teman lihat, butuh duitnya di mana? Cari properti yang menghasilkan passive income. Passive income itu apa? Passive income itu propertinya berarti yang kerja orang lain. Operator, dalam hal ini operator ya. Dia menghasilkan passive income. Passive income-nya dipakai untuk bayar angsuran untuk beli properti ini. Jadi kan beli propertinya nggak pakai uang nih. Pakai uang bank. Kan berarti harus pakai, ada cicilan. Ya cicilannya pakai income-nya toko tersebut atau kos tersebut untuk bayar. Udah, jadi nggak perlu bayar angsuran dong. Nah, DP-nya gimana? Nah, belajar caranya cari DP 0 gimana. Ada beberapa bank yang memang memberikan DP 0, tapi ada juga yang tidak. Nah, tapi kalau kita bisa ketemu, tahu caranya, itu bisa DP 0. Pak, investasi terbaik itu apa sih, Pak? Apakah emas? Apa saham? Apa properti? Apa passive income properti? Kalau menurut saya, investasi dengan return terbaik, kalau sekarang saya selalu ngomong, ilmu pengetahuan. Kalau kita ngerti caranya, aduh itu mah. Saya dulu belajar seminar, dari seminar ke seminar, seminar ke seminar, saya hitung-hitung ya, habis puluhan juta. Tapi sekarang saya merasa, iya, kalau dulu nggak. Kalau nggak pernah dapet ilmu itu, kayaknya nggak pernah punya pegangan. Kalau sekarang hasilnya udah lipat-lipat lah dari uang yang dikeluarkan, sudah berlipat-lipat. Bahkan passive income juga sudah lebih daripada, passive income yang didapet tiap bulan sudah lebih daripada uang yang dikeluarkan untuk seminar. Makanya saya bolak-balik terlalu seorang yang ngomong, seminar bagus, seminar bagus. Saya tadi pikir Bapak bakal promosiin passive income properti, ternyata bilang ilmunya lebih bagus ya, Pak? Oh, ilmu. Menurut saya ilmu yang terbaik. Tinggal kita bisa menjalankan ilmu itu atau nggak. Tapi yang lebih penting kan, suka dukanya, ngadepin bank. Saya ngajuin ke bank, 6 bank pertama ditolak. Oh, jadi nggak cuma 1 bank ya, Pak? 6 bank ditolak, tapi nggak menyerah, ngajuin lagi 14 bank. Nah, ini hebat nih, Pak. Kalau orang kan ditolak, cinta aja udah jatuh nih. Bapak mau ditolak? Oh, nggak cuma bank. Saya ditolak sama pacar saya, biasanya jadi istri, itu ditolak sampai berkali-kali. Jadi kalau orang lain bilang, wah, anniversary-anniversary jadian, saya anniversary ditolak. Tapi akhirnya sekarang jadi istri. Jadi nggak usah takut, ditolak itu biasa. Itu proses supaya kita lebih pinter, lebih cerdas. Begitu ditolak, misalnya bank, balik lagi ke topik. Bank, kalau ditolak, kita tanya, kenapa ditolak? Dari situ kita dapat gambaran, oh, berarti kita titik lemahnya lagi di sini, di sini, di sini. Itu bank mau kasih tau ya, Pak? Kalau kita hubungan baik. Oh, bangun hubungan dulu ya, Pak? Ya, biasanya mau. Apalagi kalau kita, kadang malah mereka yang sungkan. Ngomongnya mau ngomong ditolak itu sungkan. Nah, justru kita ngomong, nggak apa-apa, kasih masukan, supaya saya perbaikin, nanti saya bisa apply lagi. Nah, dari situ kita tahu, berarti titik lemahnya di sini, di sini, di sini. Sebenarnya semua orang bisa. Yang dilakukan, apa yang dilakukan saya, orang lain juga bisa. Manusia dibentuk dari keyakinannya. Kalau ketika kita sudah yakin, ya jadi. Makanya kita harus yakin dulu, baru bisa jadi. Kalau dari awal kita nggak yakin, ya percuma. Kita yakin dulu, walaupun kadang orang lain bilang gila, goblok, gendeng, dan itu mah bagian dari ini. Ini, ingat, kalau teman-teman baca Donald Bebek, itu kan terlalu Donald Bebek ngomong, siapa yang tertawa terakhir itu yang menang. Nah, iya. Pokoknya siapa yang tertawa terakhir itu yang menang. Jadi, waktu kita ditolak, susah, itu biasa. Tahun 2001, saya baca buku Reject for Dead. Kemudian terinspirasi, harus membangun pasif income, harus membangun pasif income. Caranya membangun pasif income gimana? Eh, ngomong-ngomong ngerti nggak pasif income? Pasif income adalah income yang kita dapat tanpa kita bekerja, ya.